Nikita Mirzani taulah komentari kisru bunga Zainal versus Ria Ricis alasannya begini Nikita Mirzani biasanya julid dan sering mengungkap kritikan pada masalah yang terjadi di kalangan artis. Namun kali ini ia malah bungkam soal masalah bunga Zainal menyentil Ria Ricis meski sempat pula hadir di acara yang sama. Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu artis yang kritis. Ia kerap dimintai pendapat soal konflik artis yang ramai dibicarakan. Salah satunya yakni soal bunga Zainal yang menyentil Ria Ricis soal etitude usai tak disenyumi. Tak disangka-sangka Nikita yang biasa julid rupanya malah enggan ikut jampur. Bahas Ria Ricis sama bunga? Emang Ricis sama bunga kenapa? Tanya Nikita. Ricis gak negur bunga membacakan komentar Neter? Ricis gak negur bunga dimane? Acara bening gue gak tau. Gue datang paling terakhir terlambat jadi gue gak tau. Nikita lantas menegaskan tak mau lagi menuruti permintaan Neter untuk memberikan komentar. Ia membeberkan alasan enggan bicara julid soal artis lain. Rupanya Nikita ogah dianggap pansos? Kalau gue tanggapin nanti dikira pansos dikira kalau nyinyir gak makan sama kalian. Kata Nikita. Jadi sekarang males gue nanggepin? Di sisi lain Nikita dulunya pernah menyendirir Ria Ricis etitude sebagai ibu. Nikita menyayangkan video Ricis mengajak Moana naik jet ski. Aku menyayangkan banget video itu kata kekasih Antonio Dedola itu. Anak gue aja udah umur 7 tahun 6 ini. Pakai pegangan loh semua. Arkana waktu itu juga pakai jet ski sama gue. Gue gak berani ngebut bener-bener yang sepelan mungkin dan itu pakai pelampung dan semuanya. Nikita dengan tegas menyentir Ria Ricis yang dinilai tak siap punya anak. Itu alam kita gak pernah tau. Kalau ada angin ngebut-ngebut tiba-tiba anaknya jatuh ke jemplung gimana? Kalau tiba-tiba nyemplung gimana? Kan gak tau kita siapa tau di laut ada alien? Terus dimakan pari. Makanya kalau belum siap punya anak jangan bunting. Seru Nikita. Sebelumnya Ricis disentil bunga Zainal soal tak menyalami dan tak tersenyum saat bertemu di sebuah acara. Ricis memilih cuek namun ngode sarkas melewat konten senyum. Menanggapi sikap Ricis itu bunga malam nyentil soal sikap sang artis yang dikira introvert. Aku lagi syuting sinetron yang berjudul Aku Anaknya Introvert. Seru bunga. Katanya gak mau menyentil tapi di live di Youtube sampai judulnya aja pake Aku Sudah Senyum. Disentil balik fansnya barbar. Bilang aku nyenggol duluan padahal dari kemarin live nyenggol mulu. Konten judul nyenggol mulu. Ya deh si paling silent kata bunga. Belum kebuka aja sifat aslinya. Pelan-pelan juga kebuka. Mungkin dengan kejadian ini bisa membuka sifat aslinya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.